Hai, good morning my amazing kids. How's your morning? I hope you are great today. Meet again with Ms. Irna in IPS subject. What's our topic today? Our topic today is writing the sample of the kinds of the needs in your exercise book. Jadi hari ini topiknya adalah menuliskan contoh kebutuhan pokok sekunder dan tertia yang ada di rumah di dalam buku latihan. Ya, what should you do? Don't forget to watch the link and then please open and read your book page 48, 43, I mean until 48. And then today Ms. Irna will ask my students about the sample of the kinds of the needs, ya? By playing the game from World War. Yeah, play the game! And then don't forget to do your assignment, ya? Today you have assignment. Kalian hari ini ada tugas yaitu menuliskan di buku latihan contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tertia yang ada di rumah dalam bentuk mind mapping. Setelah menuliskannya, siswa harus memberikan warna pada mind mapping mereka. Mind mappingnya gimana, Miss? Oke, Miss Irna akan memberikan contoh. I will give the sample in the next slide, ya. Nah, deadline-nya itu collect to school on Friday, 13 November 2020. Jadi, tugas yang dibukul latihannya dikumpul di hari Jumat ketika mengumpulkan, ketika mengambil material, ya? Tanggal 13 November 2020. Oke, nah ini contoh mind mapping yang akan dibuat di dalam tugas kalian, ya? Ini contoh untuk kebutuhan primer. Jadi, masing-masing itu contohnya 5, ya. Kebutuhan primer ada 5, sekundernya ada 5, ya. Kemudian karsiernya juga 5. Coba kalian amati benda-benda yang ada di rumah yang termasuk ke dalam ketiga kebutuhan ini, ya. Dan tuliskanlah di sini nama benda-bendanya tersebut, ya. Di dalam lingkaran yang banyak ini, dari masing-masing setiap jenis kebutuhan. Oke, kids? Nah, now, please, yuk, let's play this game and answer correctly by click this link. Yay! Play the game and... Oke, get ready, kids! Don't forget to study at home! Bye-bye!